Halo guys, kembali lagi di Ruang Senja ID Kenangkah kalian mengalami lupa mematikan fitur watermark pada api kalian saat pepergian? Nah, ketika kalian cek di rumah, ternyata watermarknya aktif Entah itu watermark tanggal atau merk device Sedangkan, kalian tidak ingin menggunakannya Nah, berikut ada 2 tips yang bisa kita pakai untuk menghilangkan watermark pada foto di Android Tapi sebelumnya, jangan lupa buat like, komen, subscribe di Ruang Senja ID Biar dapat tutorial dan review berikutnya Dan untuk contoh watermark yang akan kita hapus Contohnya seperti ini teman-teman Ada sedikit loko di bawah ya Sama tipe device Sedangkan kita ingin rubah tanpa watermark Karena contohnya kita akan menguploadnya ke media sosial Tapi tanpa menggunakan watermark ini Nah, bagaimana untuk caranya? Disini ada 2 cara yang akan gue berikan Nah, untuk pertama-tama Terima kasih telah masuk ke menu utama Untuk nama aplikasinya itu adalah Manager watermark ya teman-teman ya Disini teman-teman bisa menemukannya di Google Play Store Kita ketik di pencarian Google Play Store kita Yang bernama Watermark Manager Oke, jika sudah seperti ini kita klik Enter Lalu kita pilih yang paling atas teman-teman Yang bernama Watermark Manager seperti ini ya Untuk logonya Setelah itu kita klik Kita install seperti biasa Nah, jika sudah kita install Kita buka aja untuk aplikasinya Oke, kita tunggu Nah, maka untuk tampilan utama seperti ini Kalian pilih yang pilih gambar ya Lalu kita klik yang hapus logo teman-teman Yang atas ya, bukan yang bawah Kita klik hapus logo Kita pilih foto yang akan kita edit Sebentar, saya pilih foto yang akan saya edit Yang pastinya yang ada Watermark-nya Oke, dan ini adalah foto yang akan kita hilangkan Untuk Watermark-nya Ada persegi seperti ini Teman-teman bisa kecilkan aja Lalu setelah kalian kecilkan Kalian paskan ke nama Watermark-nya ya guys ya Jadi kalian kecilkan seperti ini Contohnya Saya geser ke bawah Saya tutupkan seperti ini Oke Kurang lebih seperti ini ya Sudah sesuai Lalu kita klik simpan teman-teman Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai Jika muncul seperti ini Pilih yang kanan Yang simpan Sebagai file baru Yang sebelah kanan ya Nah, jika sudah Kita klik lihat teman-teman Tombol yang di sebelah kiri ini Kita klik Lalu kita klik foto Nah, maka untuk Watermark-nya sudah hilang ya teman-teman Jadi ini sudah masuk ke dalam Galeri kalian Oke, untuk selanjutnya Di tips kedua Kita masuk ke home dulu Untuk cara yang kedua Kita ketikan aja di internet Nanti untuk link-nya Aku akan sediakan di Kolom komentar teman-teman Nah, jadi ini aku copy dulu Lalu aku tinggal Pas tekan Di Google Chrome ya teman-teman ya Kalian bisa Buka aplikasi browser kalian Kita klik Google Chrome Kita buka Tab baru Kita tinggal pas tekan aja Di sini Kita paste Lalu kita searching teman-teman Oke, kita tunggu Nah, jika tampilan sudah seperti ini Kita pilih yang upload foto Kita klik Dan kita tunggu lagi Maka akan muncul Pilihan gambar ya Kita pilih gambar yang akan kita Hapus watermark-nya Nah, jika sudah seperti ini Kita bisa klik yang press Tanda pencil ini teman-teman Kita klik ya Lalu kita Tampilkan ke watermark-nya teman-teman Kita tampilkan di sini ya Jangan terlalu lebar Jadi, paskan saja ke Watermark-nya guys Nah, seperti ini ya Dan jika sudah cocok Kita klik remove Yang ada di atas ya Ini kita klik Kita tunggu prosesnya Kira-kira sekitar 10 detikan Ini akan berjalan Lalu Setelah selesai Kita tinggal klik Save teman-teman Oke, maka untuk tampilannya Akan menjadi Seperti ini Nah, untuk cara menyimpannya Kita tahan teman-teman Kita tahan gambarnya Sampai muncul Tanda menu Kita klik yang bagikan gambarnya Lalu kita klik WhatsApp teman-teman Lalu kita kirimkan dulu Ke nomor teman kita Atau Nomor kita sendiri Juga bisa Dan setelah itu Tinggal kita kirim Dan tinggal kita simpan Jadi, kurang lebih Seperti itu Untuk dua tips Teri ruang senja ID Semoga tutorial ini Dapat bermanfaat Buat kalian Yang ingin menghapus Watermark device Atau tanggal pada Foto di Android So, kali ini Ruang senja ID Pame dulu Dan ketemu lagi Di video berikutnya See you next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax